Salam Selamat berjumpa lagi dengan saya Baik kita akan melanjutkan topik tentang orang Kristen palsu dan asli Ini bagian yang keempat Nah kemudian Peter berkata Oh jadi tugas saya yang sudah diampuni dan dikuduskan oleh darah Kristus itu Adalah memelihara atau menjaga atau menyucikan diri dari segala macam pencemaran jasmani dan rohani ya pak Pak jawab iya bro Itu yang berkata bukan saya Melainkan Alkitab atau firman Allah Artinya apa? Artinya pasti benar Pokoknya kalau yang bicara itu firman Allah Itu pasti benar Kenapa ya? Karena Alkitab itu kan Allah Artinya yang bicara Jadi tidak mungkin justa Atau salah Jelas ya Lalu Peter berkata Nah lalu pencemaran jasmani itu maksudnya dan contohnya apa pak? Ya saya jawab Oke Pencemaran jasmani itu adalah semua hal Semua hal yang dapat mencemari atau mengotori atau meracuni tubuh jasmani kita bro Nah itu namanya pencemaran jasmani Nah itu namanya pencemaran jasmani Contohnya minuman keras Rokok Ya banyak sekali ya Saya sebutkan satu persatu nanti durasinya terlalu panjang Paham gak? Ya Lalu Peter berkata Oh gitu ya Itu namanya pencemaran jasmani ya Lalu Kalau pencemaran rohani itu apa pak? Ya saya jawab ya Pencemaran rohani itu adalah Semua hal atau segala macam hal Yang dapat mencemari atau mengotori Atau merusak atau meracuni rohani kita Nah kalau tadi kan meracuni jasmani kita Nah ini sekarang meracuni rohani kita Ingat kita kan punya tubuh jasmani dan punya tubuh rohani Ya kan Ada tubuh yang kelihatan itu namanya tubuh jasmani Nah tubuh yang tidak kelihatan itu namanya tubuh rohani gitu loh Ya Nah itu bisa dicemari Dengan apa? Ya contohnya bisa dicemari roh kita itu dengan apa? Dengan ajaran sesat Yang pertama Nah kedua Dengan tontonan-tontonan sesat Ya kan Zaman sekarang ini Apa namanya Zaman Apa Internet Nah ini dia Kalau salah menggunakan itu Internet ya akhirnya malah menjadi racun Menjadi Bumerang bagi yang memakai Nah makanya hati-hati Ada banyak tontonan-tontonan sesat Atau duniawi itu melalui media sosial Ya baik itu melalui Ya macam-macam Buahnya sekali ya kalau disebutkan buahnya ya Yang jelas isinya tontonan itu bisa berupa seks Ya kan Lalu bisa tontonan kekerasan Ya Lalu bisa tontonan Seperti apa Magic ya Ilmu-ilmu sihir gitu Wah macam-macam ya Ada film-film sesat Yang tidak sesuai dengan Alkitab Disitu Wah aduh banyak sekali bro Itu kalau bicara soal tontonan-tontonan Yang tidak sesuai Alkitab itu Banyak bro ya Lalu ada buku-buku sesat Ya Atau buku yang tidak sesuai kata Alkitab Itu jelas Buku sesat Pokoknya segala sesuatu Tulisan Baik itu buku Majalah Koran dan sebagainya Yang tidak sesuai kata Alkitab Ya jelas itu sesat gitu loh Ya batasannya cuma disitu aja Nah Lalu apalagi Ya lalu lagu-lagu Ya Juga lagu-lagu itu Yang tidak sesuai dengan kata Alkitab Kan banyak Ya seairnya apalagi yang Memuja setan Jelas-jelas menentang Tuhan memuja setan Waduh Ngeri Ini gak usah sampai ke sana Lagu-lagu yang tidak sesuai Alkitab Itu kan banyak Nah kalau orang Kristen Tidak bisa menyeleksi itu Ya dirinya kena racun Dengan lagu-lagu itu Ya nanti Secara khusus saya akan Bawakan topik tentang Hal ini ya Kalau ini kan topiknya nanti Apa Malah campur aduk ya Ini kan kita fokus kepada masalah Apa Orang Kristen Pasu dan Orang Kristen asli Nah jadi ini Ini ya Banyak Yang mencemari rohani kita itu Dari macem-macem Yang saya sebutkan tadi Dari pertama Ajaran sesat Ajaran sesat itu bisa lewat agama Atau aliran-aliran Ya kan Nah lalu Tontonan-tontonan sesat itu tadi Kembali Melalui media sosial Kan banyak zaman sekarang ya Ada youtube Ada Apa Facebook Ada whatsapp Ya macam-macem ya Nah itu Di dalamnya bisa Berisi video-video Lagu-lagu Ya bisa didengarkan Atau dilihat Hati-hati Ya kalau kita tidak selektif Ya Roh kita yang Keracunan gitu loh Nah jadi semua itu Tuh bisa mencemari Rohani kita Yang sudah Dikuduskan Tentu saja ya Oleh darah Kristus Yang mahal itu Kalau yang belum Dikuduskan ya Tidak usah diomong Sudah dosa ya Tambah dosa Itu saja ya Ini kan kita bicara Bahwa orang yang sudah Dilahirkan kembali Sudah lahir Baru dalam Tuhan Sudah dikuduskan Oleh Tuhan Yesus Melalui darahnya Itu harus Menjaga diri Melindungi Memelihara Hidup yang Sudah diberikan Tuhan Yaitu hidup suci itu Dari Pencemaran Jasmani Dan rohani gitu loh Ini kan yang kita Sedang bicarakan kan itu Bukan tentang Orang yang Belum disucikan Kalau orang yang Belum disucikan ya Mau menonton apa saja Ya terserah Memang Sudah dosa Tambah dosa gitu saja Ini kan kita Sedang bicara tentang Bahwa orang yang Sudah dikuduskan Sudah lahir baru Sudah dikuduskan oleh Dara Yesus Nah tugasnya adalah Bukan mencari Kesucian lagi Tapi Memelihara Menyucikan diri Dari segala Pencemaran Jasmani Dan rohani Jelas ya Oh iya Wah Baru tahu sekarang saya Pak Kebenaran semacam ini Pak Soalnya Kebenaran semacam itu Tidak pernah Dikutbatkan di gereja Pak Saya tidak pernah dengar Pak Jawab saya Jawab Walah Bro Bro Nah kan Itu kan sudah ditulis Di Alkitab 2022 tahun yang lalu Bro Lalu Peter berkata Iya Pak Terus sekarang Saya kurang membaca Alkitab Pak Jadi ya Tidak tahu Pak Ayat itu Pak Lalu Bagong berkata Nah Itu ngaku Jujur Bagus lah Daripada yang Tidak mau Mengaku Saya ketawa Dengar Bagong Ini ya Nah itu tugas Kita Yang sudah diampuni Dan dikuduskan oleh Dara Kristus Bro Paham ya Lalu yang terakhir Adalah Orang Aspal Yang Wujudnya adalah Apa Guru palsu Wah ini Guru palsu ini adalah Orang yang Mengajarkan suatu Ajaran yang tidak Sesuai Alkitab Bro Nah guru palsu itu Harus Bertobat Lalu Peter berkata Wah iyalah Pak Kalau itu Pak Guru palsu itu Jelas menyamarkan Menjadi orang Kristen Itu Wah itu malah Sangat berbahaya Pak Wah Betul Banyak itu Orang itu Betobat Karena ajarannya Kan mirip Dengan ajaran Alkitab ya Pak Padahal Ajarannya itu Menyesatkan Orang lain Keteraka ya Pak Ya Berapa juta orang Yang sudah jadi Korban ajaran sesat itu Pak Dari jaman dulu Ya kan Dari jaman Perjanjian lama Sampai hari ini Wah itu Wah jutaan Mungkin miliar ya Pak Wah ngeri ya Pak Saya jawab Betul Betul Nah Jadi sudah Paham ya Tentang Apa itu Jenis-jenis orang Kristen Asli Dan Orang Pasu Orang Kristen Pasu Jelas ya Jadi Seperti itu Lalu Peter berkata Ya sudah Pak Sudah Sudah jelas Pak Intinya Orang itu harus dilihat Dari Kuahnya Gitu ya Pak Saya jawab Betul Sekali Oke Nah Begitulah Sudah-sudah sekalian Kiranya Tayangan ini Boleh menjadi berkat Buat Sudah-sudah Dimanapun Tuhan Yesus Memberkati Amin